Indonesia resmi menjadi pemegang saham terbesar ketiga di Islamic Development Bank atau ISDB setelah Arab Saudi dan Libya. Keputusan tersebut ditetapkan pada Sidang Tahunan Islamic Development Bank ke-48 pada 10 hingga 13 Mei 2023 di Jeddah Arab Saudi. Dalam sidang tersebut, Dewan Gubernur ISDB secara aklamasi memberikan persetujuan atas proposal kenaikan saham Indonesia. Terkait dengan keputusan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia ingin menjadi mitra ISDB yang lebih kuat untuk meningkatkan peran dalam membantu negara-negara anggota. Atas pertimbangan tersebut, Sri Mulyani menambahkan Indonesia memutuskan untuk meningkatkan kepemilikan saham di Islamic Development Bank dari posisi ke-12 menjadi posisi ke-3. Dengan menjadi pemegang saham terbesar ketiga, Indonesia tidak saja akan menegaskan posisinya di panggung global dengan ikut menentukan arah pembangunan dunia melalui pengaruh keanggotaannya dalam bank pembangunan multilateral seperti ISDB. Diketahui sejumlah negara yang tergabung dalam Islamic Development Bank diantaranya Arab Saudi, Indonesia, dan Qatar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.